Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman, disini saya rilis ya untuk A95X atau Amlogic A912 teman-teman Jadi saya rilis untuk SR8 ya Jadi ini dikhususkan untuk S912 atau A95X tidak kompatibel dengan STB B860H dan juga HG680P teman-teman Nah baik, akan tetapi di SR8 ini sedikit ada perbedaannya dengan SR8 yang untuk STB HG dan B Karena disini sudah include atau sudah bawaannya ada bandwidth HD nya teman-teman seperti ini Jadi bisa dilihat ya pemakaian client yang terkoneksi ke STB kita tentunya melalui router maupun melalui kabelan Maupun YP Hotspot ya maksudnya teman-teman Nah baik, disini tentunya sudah menggunakan Open Class yang sudah support dengan WSS Dimana sekarang yang lagi tren ya menggunakan WSS teman-teman Kemudian selain daripada itu Disini juga perlu saya jelaskan ya Karena ini adalah versi SR8 yang tentunya sudah auto deteksi modem Tetapi banyak teman-teman yang tidak terdeteksi modemnya maupun tidak terdeteksi USB toolannya Mungkin cuma kurang kesabaran ya teman-teman Nah disini sebenarnya pendeteksian device itu sebaiknya menunggu sampai 60 detik ya teman-teman Karena tidak spontan Begitu STB nya on begitu langsung ke deteksi Jadi metode ini berlaku untuk semua ya Baik STB B860, HG680 maupun A95X Karena memang script auto detek modem itu butuh waktu teman-teman Jadi tidak langsung begitu nyala Terus pasang modem langsung ke deteksi Tidak ya tidak seperti itu Itu ada delay beberapa saat ya Bahkan bisa sampai semenit teman-teman Jadi seperti itu Untuk pendeteksian modem Jadi jangan buru-buru begitu pasang Oh tidak terdeteksi ya sudah cabut Kemudian posting di komentar maupun di grup Tidak ngedetek USB toolan merek ini misalnya Kecuali memang untuk USB toolan ya Merek Apa ya TP-Link ya TP-Link UE3000 Itu memang belum ya teman-teman Tapi yang lain-lainnya saya rasa yang umum ya Yang umum nih Baik modem maupun USB toolan itu saya rasa langsung ngedetek di sini Jadi seperti itu ya teman-teman Harap bersabar menunggu sekitar Sampai semenitan lah Nah baik Kemudian Ini juga banyak yang Laporan ya Masalah mulimiter Passwordnya jangan lupa Indonesia teman-teman Ini juga Saya heran Kenapa banyak teman-teman yang Tidak bisa berfungsi ya Oke baik saya coba dulu ya teman-teman Takutnya Saya yakin ternyata Kenyataannya juga Tidak berfungsi ya Di sini IP saya ke detek 1.100 ya Berarti ya sudah Saya coba nge-limit PC saya teman-teman 100 ya Oke Kemudian saya limit ke 200 ya 200 deh Kemudian uploadnya saya limit ke 50 Coba ya 50 biar dibedakan Nah kemudian di sini saya klik add Jadi saya tidak ngapa-ngapain Langsung speed test saja ya teman-teman Biar Bisa langsung dilihat di sini Oke Oke kita cek Oke kita tunggu Merespon ping Ya Nah ini ke limit ya teman-teman Ke limit Dan kita tunggu uploadnya ya Apakah juga Sama nge-limit Tapi tadi Limit upload beda ya Dengan download Nah jelas beda juga ya teman-teman Hasilnya Jadi seperti itu Ini Work sih Sudah saya buktikan sendiri Bahkan saya buktikan lagi sekarang teman-teman Jadi tidak ada masalah Di Mo-limiter Oke saya hapus dulu Langsung hapus Saya tidak ngapa-ngapain Langsung tes Langsung tes Kemudian kita tunggu Ngedetect Oke Kemudian kita tunggu lagi Ping Respon ping ya teman-teman Nah oke sekarang sudah mulai Ya Nah ini tidak Ada ya teman-teman Ini sudah loss Tanpa limit Dan memang Speed di TKP saya seperti ini teman-teman Saya hanya menggunakan Satu modem sih Oke kita tunggu uploadnya Apakah juga Masih ke limit Ke 50 KB Tidak ya teman-teman Jadi aman Oke sudah Kemudian Yang lainnya Tidak ada ya teman-teman Hanya ada penambahan Bandwidth HD Dan bandwidth HD nya juga Saya sudah Setting Oh sorry Belum di setting teman-teman Nanti teman-teman Tinggal centang aja yang disini ya Jika ingin merubah IP Tanpa di centang sih Sebenarnya sudah work Tapi Sebaiknya di centang teman-teman Oke Nah kemudian Disini Juga DHCP nya sudah di Handle oleh DHCP AdGuar Home ya Teman-teman Bisa dilihat di Status Eh di service dulu ya Service AdGuar Home Disini sudah running Kemudian kita cek di status AdGuar Start ya Oke login Root Kemudian password Indonesia ya teman-teman Indonesia Masuk Nah baik Kita cek disini Pengaturan Client ya Nah Saya mendapatkan DHCP teman-teman Berarti DHCP nya sudah dari AdGuar ya Coba kita Setting pengaturan Apa Lihat pengaturan DHCP Jadi seperti ini pengaturannya Nah disini Kedetek ya PC saya Nah kemudian Nah ini nih Yang seperti ini Jika muncul error Berwarna merah disini Itu Ada gangguan koneksi Teman-teman Jadi ada gangguan koneksi Pada Koneksi internet kita ya Misalkan nih Pertama on Langsung buka ini Mungkin saja Modem belum terkoneksi Ke internet Langsung buka AdGuar Start Nah tentu ada Error yang keluar Teman-teman Seperti ini Itu tandanya bahwa Tidak ada koneksi Ke internet ya Jadi seperti itu Nah baik Saya rasa cuman Itu ya teman-teman Yang bisa saya sampaikan disini Jadi ini hanya Khusus untuk S912 Atau S95X Bukan untuk Tipe HG Maupun Tipe B Oke Cukup ya teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton